Film diawali, dengan memperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Bella yang masih berusia 19 tahun yang berasal dari Swedia, setibanya di Amerika Bella pun langsung menghampiri salah satu temannya yang bernama Jai, untuk menandatangani sebuah kontrak pekerjaan membintangi film pemersatu bangsa yang sudah lama ia impikan. Setelah menandatangani surat perjanjian, Bella pun langsung mendatangi studio pembuatan film pemersatu bangsa untuk mengikuti casting. Setelah sedikit mengobrol dengan sang sutradara, Bella langsung dikasih sebuah cairan untuk membersihkan alat tempurnya supaya terlihat lebih kinclong di depan kamera. Di syuting perdananya dimulai dengan sesi wawancara dengan lawan mainnya, dan setelah itu mereka langsung melakukan aktivitas bercocok tanam. Setelah syuting perdananya selesai, Bella langsung meminta saran kepada sang sutradara supaya dirinya cepat terkenal di dunia perfilman tersebut. Dan di sini sang sutradara hanya meminta kepada Bella untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin supaya ia cepat terkenal. Di perjalanan pulang, Jai sempat menanyakan kenapa Bella mau membintangi film pemersatu bangsa. Di sini Bella pun mengatakan bahwa ia hanya ingin bersenang-senang dan mendapatkan uang. Bella juga sempat menceritakan bahwa dulu ia pernah diperkaus oleh ayah tirinya sampai-sampai ia pun menikmati aktivitas tersebut. Dan akhirnya Bella pun tinggal bersama tiga bintang film lainnya yang bernama Joy, Eseli dan juga Kimberly. Namun di sini Bella merasa tidak nyaman tinggal bersama mereka yang terlihat sangat jorok. Di keesokan harinya, Bella dan Joy diantar oleh seorang pria bernama Mike yang merupakan agen mereka. Mike pun memperkenalkan mereka berdua kepada seorang sutradara untuk diwawancarai. Lalu setelah itu mereka berdua disuruh untuk melepas semua kostum yang mereka kenakan untuk sesi penilaian. Setelah selesai diwawancarai, mereka berdua pun akhirnya langsung menjalani sesi pemotretan untuk kebutuhan personal branding. Di sini mereka tak sengaja melihat salah satu bintang film yang sedang naik daun bernama Ava. Ava sendiri dimanajeri oleh seorang pria bernama Spikler, yang sudah sangat berpengalaman di dunia perfilman. Karena masih pemula, Bella pun belum terbiasa menjalani pemotretan yang membuat dirinya seringkali tidak bisa berpose sesuai arahan dari sang fotografer. Namun beruntungnya, Joy langsung menghampiri Bella dan mengajari Bella beberapa pose yang membuat pemotretan tersebut berjalan dengan lancar. Dan semenjak kejadian itu akhirnya mereka terlihat semakin akrab dan tidak segan-segan memberitahu nama asli mereka masing-masing. Dan di sini Bella pun akhirnya memberitahu nama aslinya yaitu Linnea. Sedangkan Joy sendiri bernama Kathy. Seiring berjalannya waktu, Bella akhirnya mulai terlihat semakin akrab dengan teman-teman satu kosnya. Bahkan ia juga ikut merayakan hari ulang tahun salah satu temannya. Di malam harinya, mereka semua terlihat menghadiri sebuah pesta yang turut dihadiri para bintang film terkenal. Pesta itu juga turut dihadiri oleh Spikler yang membawa semua bintang filmnya. Termasuk Ava yang membuat Bella sangat merasa iri dan berharap ingin dimanajeri oleh Spikler. Di sini Joy juga memperkenalkan salah satu sutradara terkenal kepada Bella di dalam pesta tersebut. Lalu di saat Bella sedang berada di dalam tolilet, ia pun tak sengaja bertemu dengan Ava dan terus berusaha mengajaknya untuk berkenalan. Namun Ava justru mengabaikan ajakan Bella dan langsung pergi meninggalkannya. Di pesta itu, Joy juga membuat keributan dengan mendorong salah satu bintang film terkenal ke dalam kolam renang. Yang membuat keduanya langsung diusir dari pesta tersebut. Sedangkan Bella yang merasa kurang pas dengan manajernya yang sekarang. Akhirnya ia pun langsung memberanikan diri untuk menghubungi agen Spikler. Di sini Bella terus meyakinkan Spikler kalau ia merupakan wanita yang sangat berbakat di dunia perfilman tersebut. Namun Spikler mengatakan kalau Bella sama sekali belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam agensinya tersebut. Untuk memenuhi salah satu syarat dari Spikler, Bella akhirnya mendatangi salah satu sutradara yang ia temui di pesta semalam. Setelah mendapat penjelasan dari sang sutradara dan penasehatnya, Bella akhirnya siap untuk melakukan syuting bersama mereka. Di syuting kali ini Bella melakukan perannya dengan sangat baik. Setelah kejadian itu, Bella akhirnya kembali mendatangi studio lain untuk kembali melakukan syuting. Namun di syuting kali ini, Bella harus melakukan aktivitas bercocok tanam dengan dua orang pria sekaligus. Namun di syuting kali ini Bella memutuskan untuk berhenti. Karena ia merasa diperlakukan kurang baik oleh dua orang pria tersebut. Mendengar keputusan itu, sang sutradara pun merasa kecewa dengan keputusan dari si Bella. Karena mendapatkan perlakuan yang kurang baik, Bella pun akhirnya mendatangi Mike dan langsung memarahinya karena ia sama sekali tidak memberitahunya kalau acara syutingnya sangat mengecewakan. Namun di sini Mike mengatakan kalau mereka sebenarnya hanya menuruti apa yang Bella mau. Karena kejadian itulah Bella akhirnya langsung memutuskan kontraknya bersama Mike. Sepulangnya ke rumah, Bella langsung menghubungi ibunya sambil menceritakan semua kejadian yang sedang ia alami. Namun di sini Bella tidak memberitahu ibunya kalau ia pergi ke Amerika untuk membintangi sebuah film pemersatu bangsa. Di sini sang ibu langsung memberikan motivasi kepada anaknya. Dengan mengatakan kalau Bella harus tetap semangat dan harus siap menghadapi semua masalah yang sedang ia alami. Setelah mendapat motivasi dari ibunya, Bella akhirnya kembali bersemangat. Tidak sampai di situ saja, Bella juga memberanikan diri untuk menghubungi agensi lain dan mendaftarkan dirinya untuk syuting secara gratis. Lalu setelah itu, Bella pun langsung mendatangi studio untuk melakukan syuting film pemersatu bangsa secara gratis. Tak lupa di sini Bella juga mengajak Jai untuk ikut melakukan aktivitas bercocok tanam bersamanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Bella dipanggil oleh Spickler untuk diwawancarai, dan langsung berterus terang kalau kedatangannya ke Amerika untuk menjadi bintang film yang dimanajeri oleh Spickler. Setelah selesai diwawancara, Spickler akhirnya menerima Bella untuk bergabung ke dalam agensinya, dan memintanya untuk mengikuti masa percobaan terlebih dahulu, dan semenjak saat itu, Bella akhirnya mulai mengikuti pemotretan terus-menerus, dan hampir setiap hari melakukan syuting. Sampai pada akhirnya, Bella pun resmi dimanajeri oleh Spickler, dan merayakan keberhasilannya tersebut bersama teman-temannya, karena sebentar lagi ia harus pindah ke tempat tinggal yang baru. Sebagai bentuk perpisahan Bella akhirnya mengajak Joy untuk ikut syuting bersamanya di sebuah tempat yang sangat mewah. Lalu setibanya di sana Joy sangat terkejut setelah mengetahui kalau teman mainnya merupakan pria yang pernah ia dorong ke dalam kolam renang. Di sini Bella terus berusaha menenangkan Joy. Namun beberapa saat setelah syuting dimulai, Joy sudah tidak dapat lagi menahan semua perlakuan pria tersebut terhadap dirinya. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi, sedangkan sang sutradara yang melihat acara syutingnya menjadi kacau. Ia pun merasa sangat kecewa kepada Joy, karena ia sama sekali tidak bisa bersikap profesional. Setelah acara syuting selesai, persahabatan Bella dengan teman-temannya akhirnya menjadi berantakan akibat ia sama sekali tidak mau membela Joy di saat sedang syuting beberapa waktu yang lalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Bella pun akhirnya berubah drastis seiring dengan kenaikan pendapatannya. Ia juga sering datang ke setiap event perilisan film terbaru, sedangkan hubungannya dengan Siafa kini mulai terlihat semakin akrab, dan mereka berdua juga sempat syuting bersama. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!